Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika kalian punya adik atau kakak yang cukup kurang atau lebih kuat Kalian juga sama halnya dengan menyayangi orang yang berbakti Supaya adik bisa mencontoh kakaknya dan kakak juga bisa mencontoh adiknya Nah, kadang seperti aku sudah sifat di video sebelumnya Jadi hubungan saudara ini juga merupakan hubungan keluarga yang sama dengan kakak dan adik Karena kan kakak dan adik itu kan selalu menyayangi dan berbakti Bagaimana cara berbakti ketika ini Ini dijelaskan juga di dalam chat Lampuran almu A� 19 Itu mengetahui perguruan saudara Nah, bagaimana cara itu Jadi saya akan baca panduan nanti Dan bagaimana kembali bagaimana cara untuk adiknya mencontoh kakaknya Yang pertama, ketika adik atau kakaknya adiknya lahir ya Jadi ketika adiknya lahir dalam waktu masih bayi Kalian harus sebagai saudara selalu mencium dan mendengkapnya terus-menerus setiap ibunya itu harus bukantang Jadi kan ibu itu kan setelah melahirkan kita beberapa tahun itu kan harus juga melahirkan adik ya Nah jadi adik itu bisa menunjukkan penandakan kehadiran anggota garubah mendukung kita jadi sempurna Karena adik itu juga merupakan anggota cerita dari Allah SWT Jadi kita sebagai kakak ya atau anak-anak lebih tua itu harus selalu menyayangi dan menciptakan hubungan antara kakak dan adik Biasa masih seperti ibu harus menunjukkan proses bonding atau melahirkan untuk melahirkan hubungan antara ibu dan anak Kemudian yang kedua ketika adik itu main di hidung main Kalau ketika adik itu membuat kesalahan silakan kalian sebagai kakak harus dengan tegas untuk menasihati dengan cara yang baik-baik Misalnya hey kamu jangan berusaha dengan yang seperti itu dong Ajarkan dulu kepada adik yang baik dan benar Nah baik itu ya seperti kita orang-orang yang anak-anak Kita sebagai kakaknya juga bertindak juga seperti sebagain itu Mereka adik itu sebagainya 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 mungkin semoga kan Sebagainya membaca Sebagainya sesuatu yang dianggap sulit Nah sepertinya akhirnya benar-benar bisa Tapi itu betul-betul proses Seiring ketika adik kita itu bertambah usia Jadi itu bagaimana terangkan adik itu ya Kemudian ketika ketika menampingi belajar untuk pelajarannya Kita sebagai kakak juga harus Ini ketika harus mengajarkan ketika yang benar Dan mempengaruhi pelajarannya yang berbeda Misalnya beda ketika TK Itu harus selalu dengan yang benar Yang harus terhindar dari Pendistrasi visual dan audio yang bisa digangguan Yang bisa menghubungkan saja Cukup Kalian cukup sementara Tutup kunci kamarnya dengan mengajarkan benar-benar Sampai berapa menit itu selesai Dan kemudian cara lainnya adalah Dengan membacakan dongeng kepada kadang-kadang adik Sampai tidur Dongengnya bisa dari Bisa dari ponsel Secara online Atau dari offline Dengan berupa buku cerita bergambar Ya mungkin buku cerita bergambar itu Sudah dibantu Mengembangkan perkembangan anak-anak adik kita ya Supaya bisa kita baca nantinya Kemudian yang keempat Ketika Ketiga ketika adik berbuat Kata-kata-kata berbuat salah Minta maaf ya Misalnya tidak sengaja mencokkan kunci Atau pengusuk mainan Ya pasti kita harus melihatnya Orang-orang itu kan pasti akan membela adiknya Supaya yang memperingatkan juga Tidak lagi membuat pesan yang salah Terus juga dengan kata seperti itu Kata-kata juga harus Membantu Ini ya Juga membantu Adili adiknya Supaya kita bisa melihat semuanya baik Kemudian yang keempat Ketika adik kita Adik atau kakak kita Kemudian kegiatan sekolah di luar ya Pastikan kita sebagai kakak Atau adiknya ya Harus Selalu menyambungi Ketika kita bisa berbuat kamar Yang kenapa Ketika saat adik Atau akun pulang kembali dari ini Harus ini Harus selalu Ini Harus selalu Ketika kita bisa dikatakan Kita kan bergantung Terus untuk Ketika kita bukan Ketika kita bukan Kalau doang Untuk kerjaan Orang-orang doang Sudah di kanan atik Baru Sudah di terangkan ya Begitu Kemudian yang terakhir Dan kita Ketika kita Ketika kita Sebagai orang tua Sebagai orang lebih tua Ketika kita Ketika kita Harus Mengajarkan Ada untuk saya Menghormati Berbakti Dan menghargai Mendengarkan Asal orang tua Kan Kan sama seperti kita Adik dan kakak Itu juga harus Bantu pada orang tua Dan kakak atau adiknya Supaya Cepat dari kesalahan Adik dibuktikan Dalam Asal Dan Saya akan Tahu Nah Oke Sembuk kita Menutup Saya ingin Tahu Kenapa Saya Vlog ini Penting Karena Bagi kalian Yang memiliki Kakak Atau Adik Yang Masih Lebih Mudah Dan Lebih Tua Ini Lebih Tua Dengan Membunyi Ayat 17 Dengan Inilah Ini Sembuk Dan Selamat Sampai Seperti Ini Itu Yang artinya Adalah Orang Laku Beri Warniku Sembunya Bersaudara Sebab ini Bersamaikan Atau Kemimpinan Hubungan Atau Dua Saudara Bersaudara 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 Nah Jadi Selamat Ini Selamat Bersaudara Bersaudara Adik Bersaudara Ada 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 Tapi Sama toleransi Depan Itu Memang Ayah Yang Menganggap Toleransi Itu Tapi Tentu Toleransi Pada Agama Sama Saudara Supaya Kita Menikahkan Tari Satu Langsung Yang Bersama Kebun Mas Mati Ya Oke Terus Bersambangan Dari Sampai 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 Bagaimana Cara Sampai Sampai Dari Sampai Sampai Terus 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 Sampai 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 Sampai